Iya betul sekali ya, udah gak bisa lagi masyarakat dibodoh-bodohi Iya bener Dengan jeratan-jeratan pasal-pasal Dan ancaman-ancaman gitu ya Eh tapi ngomong-ngomong nasi padang lagi naik pamor ya Iya ya Kemarin ada lagu nasi padang Betul, betul, betul Lagu nasi padang Sekarang polisi berhasil di warung nasi padang juga Tadi dia minta ganti 5 juta padahal gak tau aja kan Mungkin cuma kuah bule, kuah rendah, gak pake lauk gitu ya Masih gitu aja masih bilang keras nasinya Iya padahal nasinya ya tetep aja udah bisa jadi enak juga ya Iya Makan padang itu kan kalau apa ya enak ya satu lagi ya Enak banget Jadi gak enak ya umur saya Oke dari Saru Mappuang kita kembali ke Jakarta Pemirsa Pemprov DKI Jakarta menyegel diskotek Melas Yang berlokasi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat Sebelum penyegelan terjadi adu argumen antara petugas dengan pihak keamanan diskotek Pihak keamanan diskotek Melas tidak mau membukakan pintu saat petugas gabungan dari Polsek Metro Taman Sari Saat Pol PP, TNI dan Propos akan masuk ke dalam diskotek yang berada di kawasan Lokas Sari, Taman Sari, Jakarta Barat Karena terus dirisak akhirnya pintu dibuka namun tidak semua petugas bisa masuk Setelah petugas mengecek kondisi diskotek, polisi dan petugas Satu LPP menyegel Saat penyegelan, manajemen diskotek meminta satu pintu tidak disegel Agar karyawan bisa mengeluarkan barang yang berada di dalam diskotek Setelah negosiasi, akhirnya petugas menyetujui permintaan pengelolaan Penutupan tempat hiburan malam ini diduga karena ditemukan dua penyalahgunaan narkoba di dalam diskotek Seorang diantaranya, obdom polisi berpangkat AKP, berdinas di Polres Metro Tangerang Kota Pengelola milis, pembantah adanya peredaran narkoba di dalam diskotek Mereka mengklaim turut memberantas narkoba di lingkungan diskotek Dengan cara memperketat karyawan dan pengunjung untuk tidak mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba Terkait penutupan diskotek, pihak manajemen berencara melakukan upaya hukum Penangkap itu sendiri dilakukan oleh aparat selera tertutup Selera selera, mereka tidak tahu sama sekali apa dan bagaimana kejadiannya apa Apa namanya, dan tamu ini memang kita tahu bahwa dia bukan orang yang tamu yang stay di tempat kita adanya Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Menutup dan mencabut izin usaha tempat keburan malam diskotek milis Karena ditemukan penggunaan narkoba di tempat itu Di dalam diskotek Anda ada yang memakai narkoba, bertemu dua kali, masih kami tutup Dan dia tidak boleh buka usaha yang sejenis lagi, sama kasus beli stadium Sudah, saya sudah perintahkan kemarin dari Jumat lalu, supaya hari ini keluarkan surat ditutup Sebelum mencabut izin diskotek milis, Ahok juga sebelumnya telah menyegel dan mencabut diskotek stadium Di kawasan Taman Sari, setelah seorang anggota polisi ditemukan tewas, diduga overdosis di dalam diskotek Demikian laporan tim Duktan Antevee dari Jakarta Terima kasih telah menonton!